Hujan deras yang mengguyur wilayah Serang tak menyurutkan niat masyarakat Kampung Nangor untuk menghadiri reses anggota DPRD Banten, Dapil Kabupaten Serang, Umar Bin Barmawi, Rabu 4 Maret 2020. Pada reses masa persidangan ke-2 tahun sidang 2019-2020 tersebut digelar di Ayasan Asifa, Amalindo Pratama Kampung Nangor RT04 RW02 Desa Sukabares Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Dalam kesempatan tersebut, warga setempat Doni Firman Syah mengeluhkan terkait penyaluran penerima PKH di daerahnya tak tepat sasaran. Banyak warga mampu yang menerima PKH dan ada pula warga tak mampu yang terabaikan. Menurutnya, pendataan secara langsung perlu dilakukan untuk program sosial lain yang digulirkan oleh pemerintah. Mengingat di daerahnya banyak warga yang membutuhkan. Yang ingin saya tanyakan tentang program PKH itu, Pak, yang saya lihat, khususnya di Desa Sukabares, karena saya berdominasi di sini, tidak tepat sasaran, Pak, saya rasa. Karena apa-apa, banyak yang orang mampu, tapi dapat, sedangkan yang tidak mampu, tidak mendapatkan. Sementara warga lainnya, muhlas, meminta balai latihan kerja BLK untuk memfasilitasi pemuda di desanya untuk mendapatkan pelatihan kerja. Sayang kami harapkan, tolong Pak, pasilitasi dan berikan arahan-arahan untuk bagaimana caranya mendorong supaya remaja ini bisa berkompetensi di tingkat BLK. Arahkan remaja-remaja ini sebagai anak yang berpotensi sebagai penurut bangsa. Menanggapi keluhan warga tersebut, anggota DPRD Banten Umar Bin Barmawi berharap pendataan program PKH harus dilakukan secara objektif, tidak mengandalkan kedekatan secara individu, melainkan harus melibatkan aspek masyarakat. Dan terkait keluhan balai latihan kerja, anggota DPRD Banten yang duduk di Komisi 5 ini mengungkapkan, masyarakat kerap kali kesulitan mengakses untuk mengikuti latihan kerja yang dilaksanakan oleh BLK. Sudah mengubahkan seluruh aspek masyarakat dan ketika saya hadir di sini, ternyata juga tidak ada komunikasi dengan kejahatan terkait setempat, itu dengan RT, kemudian juga setelah kotor kemasyarakat tentang program Banten. Kemudian masalah yang kedua terkait BLK yang ada di Kabupaten Serang, yang dimiliki Kementerian Serang Kerja, banyak kencala yang sekarang dikerlukan oleh masyarakat bahwa masyarakat Banten, khusus yang ada di Kisah Matang Warisun ini, tidak sulit akses untuk ikut, diubatkan dalam hal masalah latihan dan latihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.